Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Pemandangan ruas jalan protokol di Bangkalan saat bulan suci Ramadan tampak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Dimana saat ini di sepanjang jalan protokol Bangkalan bermunculan bazar takjil dadakan. Tidak hanya bau jalan, trotoar pun dimanfaatkan masyarakat untuk mengaisi rezeki. Beginilah kondisi salah satu jalan protokol di Bangkalan, tepatnya di daerah Pecinan Jalan Panglima, Sudirman. Mulai pukul 3 sore, masyarakat mulai menggelar lapak jualannya menjelang waktu berbuka puasa. Mulai dari kolak, es buah maupun masakan siap saji juga tersedia. Praktis mulai dari pukul 8 pagi, denyut nadi perekonomian di daerah ini terus berjalan. Sebagai mana diketahui, daerah sepanjang kurang lebih 200 meter ini merupakan pusat jual beli barang perhiasan di Bangkalan yang perputaran uangnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Munculnya bazar takjil dadakan di sepanjang jalan protokol di Bangkalan bagai buah simalakama. Satu sisi, momen Ramadan dapat menjadi tonggak menggeliatnya ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di mana sektor ekonomi masyarakat sangat terdampak. Namun di sisi lain, keberadaan bazar takjil ini juga dapat mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat, utamanya para pengendara kendaraan bermotor. Dikarenakan lapak para penjual memakai bahu jalan, bahkan tidak jarang memanfaatkan trotoar sebagai lapak untuk jualan. Selain di Jalan Panglima Sudirman, di Bangkalan kota ada beberapa ruas jalan protokol lainnya yang dijadikan bazar takjil dadakan. Di antaranya Jalan Letnan Abdullah, Jalan Ayani, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Kilemah Duwur yang mana hal ini merupakan pernak-pernik Ramadan di Kabupaten Bangkalan. Muhammad Syahid, JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bulan adalah bulan yang baik. Namun sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Tentunya segala pintu maaf pastinya di bulan Ramadan yang terbaik. Saya Subaidi, owner dan direktur PT Sentral Silular Indonesia dan Sisi Mat mengucapkan selamat menonaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Ampun maaf, semoga bulan Ramadan kali ini membuat perubahan dalam hidup kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.